Intro Kalimantan identik dengan hutan yang lebat, kelapa sawit dan kekayaan alam serta tambang batu baranya. Gaknya itu, keindahan alamnya pun sangat menawan. Nah, kali ini jalan-jalan yuk ke daerah Berau, tepatnya di Pulau Derawan yang mempesona. Untuk sampai ke Pulau Derawan dapat ditempu dengan menggunakan speedboat dari dermaga Tanjung Batu. Hanya membutuhkan waktu 30 menit, kita pun akan disambut dengan deretan penginapan di Pulau Derawan. Nah, sambil menaiki sepeda, menikmati hamperan pasir putih menjadi kegiatan wajib. Apalagi, deretan nyur melambai menjadi pemandangan yang sulit untuk dilewatkan. Buat yang hobi foto, ada beberapa spot foto oke banget nih. Dijamin hasil fotonya pasti keren deh. Gak hanya itu, suhu perairan tropis yang hangat di Derawan juga menjadi habitat bagi hiu paus yang berukuran besar. Bila beruntung, kita dapat menyaksikan kehadiran hiu paus tutul yang jinak ini. Bahkan, kita dapat berenang dengan jarak yang sangat dekat dengan whale shark. Walaupun hiu paus tutul ini sangat jinak, namun harus tetap menjaga jarak ya, untuk menghindari kemunculan hiu paus yang tiba-tiba. Selain Pulau Derawan, ada lokasi wisata yang gak kalah menariknya, yaitu Danau Kakaban. Di sini, wisatawan dapat melakukan kegiatan berenang dan snorkeling untuk melihat ubur-ubur yang tidak menyengat. Melalui proses evolusi yang terjadi selama jutaan tahun, membuat ubur-ubur Danau Kakaban tidak memiliki sengat atau stingless. Bagi wisatawan yang berenang di sini, dihanjurkan untuk berhati-hati dan hanya diperbolehkan memakai Google saja ya, agar tidak merusak ubur-ubur Danau Kakaban yang sangat sensitif, serta menjaga kelangsungan hidupnya di Danau Kakaban. Siapa yang gak kenal kota Palangkaraya? Sebuah kota yang mengalir di tengahnya sungai Kahayan yang cantik. Di balik kebiasaan masyarakat Palangkaraya menggunakan perahu sebagai alat transportasi, ada kisah Haru dan Pilu, seorang wanita muda yang mengalami kecelakaan kapal. Waktu umur berapa ya? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun? Jadi itu nyemplung karena disuruh ngebersihin? Sumbatan itu, yang di perahu itu. Kan di perahu itu biasanya ada pembuangan airnya. Ada pembuangan air? Ya, kalau dia jalan, airnya otomatis kebuang, gak usah nginimba. Nah, kamu disuruh ngebersihin itu sama? Bukan ngebersihin, nutupin, nutupin lagi. Saat itu, ketika sedang menyumbat lubang perahu, rambutnya yang panjang terlilit pada baling-baling kapal perahu motor, hingga ia mengalami kondisi seperti saat ini. Terus rambut aku panjang, karena gak pernah dipotong gitu dari kecil, sampai umur aku SMP 12 tahun. Jadi panjang, panjang banget gitu, sampai lewat dari pinggang rambutnya. Jadi saat nutupin pembuangan airnya itu, rambutnya kejuntai kayak gini. Ketarik? Iya, ketarik. Kegiatan rutin menyumbat pembuangan air di perahu menjadi keseharian bagi Ayu. Bahkan dengan kondisi mesin baling-baling masih menyala. Hal inilah yang membuat kewaspadaan Ayu berkurang. Ia tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai saat itu, hingga rambutnya yang panjang terlilit ke dalam baling-baling kapal. Kulitnya ketarik semua, semuanya gitu. Jadi cuma ada sisa tengkorak kepalanya aja. Seketika itu Ayu sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi ia masih ingat sempat meminta pertolongan kepada mamanya yang berada di lokasi. Enggak, aku udah gak ngerasa. Udah gak ngerasa apa-apa sih kan? Aku cuma bilang, aku cuma ingat ngomong gini sama mamah. Mamah, ambilin aku gitu. Terus mamah aku jawab, gak bisa kamu nyangkut di situ. Ibunda Ayu menyaksikan langsung ketika kakak Ayu menarik gas baling-baling mesin kapal. Padahal saat itu, Ayu masih berada di bagian belakang. Ia pun berteriak. Aduh, mati adek kamu, bilang aku. Sangkut rambutnya, dia pelotok. Di perahu. Di perahu. Mati, bilang aku. Dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kondisi kepala yang terkelupas, Ayu dibawa menyeberangi sungai untuk menjalani pengobatan. Karena rumah sakit di tempatku itu, maksanya buat operasi di situ. Sedangkan alat mereka di sana itu kurang. Di Banjarmasin aja, kota Banjarmasin aja, rumah sakitnya aja, alatnya juga gak ada. Untuk menutup kepala Ayu, dokter mengambil kulit dan daging di beberapa bagian tubuhnya, untuk dicangkokkan ke bagian kepala. Tangan paha. Paha belakang, terus bagian selangkangan. Hingga ketika Ayu sudah boleh pulang, Ibu Nda Ayu menutup jendela yang terdapat kaca dengan tirai, agar Ayu tidak dapat melihat kondisi wajahnya. Saat pulang udah sekitar dua minggu, itu gak sengaja sih kena kain di kaca itu tuh kayak lepas dikit gitu. Jadi aku noleh gini kan. Aku lama, diam-diam gitu nakepin muka aku. Yang dulunya normal, seperti orang-orang, kok kayak gini gitu. Di usianya yang saat itu baru 12 tahun, ia harus menghadapi kenyataan pahit dan bertahan dari perlakuan teman seusianya. Bahkan pernah waktu aku baru keluar dari rumah sakit, tetangga sebelahku tuh anaknya masih SD. Takut banget. Pokoknya kalau ngeliat aku dia teriak. Pokoknya ngumpet, takut. Aku kadang kalau dia lewat sekolah kan, mamanya bilang, yuk masuk rumah dulu, jangan keluar. Dia takut sama kamu. Aku sering bilang kayak, jangan takut. Aku tuh mau juga main sama kamu. Tak salah jika pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang masa. Seperti itulah kasih yang diberikan seorang ibunda kepada anaknya. Tidak hanya kehadiran seorang ibunda, kini kebahagiaan Ayu semakin lengkap dengan kehadiran cinta sejati di sisinya. Pada 18 Januari 2020, Ayu menikah dengan Yana Yulio Ardianto, lelaki berusia 24 tahun asal kota Semarang. Keduanya berkenalan lewat games online, hingga akhirnya bisa bertemu secara langsung. Aku pertama memang bilang sama dia bahwa aku tuh gak pernah tertarik yang namanya cinta. Udah gak mau yang namanya pacaran. Pokoknya pengennya berteman aja gitu. Karena, ya karena trauma itu gitu. Tapi dia selalu bilang, nanti aku buktiin bahwa gak semua laki-laki itu sama. Hingga hubungan mereka berjalan selama tiga bulan, baru Ayu mempunyai keyakinan untuk menjalin kisah kasihnya bersama Yana. Aku juga didorong sama Mas Yana, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Maksudnya kamu gak usah menutupi sih yang sebenarnya, kamu ya seperti ini ya, kamu jadi diri kamu aja. Enggak harus kamu jadi orang lain menutup-nutupi dirimu. Makanya dari situ aku belajar buat percaya diri. Walaupun Ayu punya fisik yang tidak sempurna, namun cinta tulus Yana terhadap Ayu tidak dapat dibendung. Pasti shock. Pasti shock. Pertama kali shock. Orang tua saya shock, kakak saya shock, semua teman-teman shock. Maksudnya kamu orang yang seperti, ya dalam perhatian kata normal. Mendapat seorang Ayu yang mempunyai kekurangan, kamu bisa dapat yang lebih bagus. Tapi dalam aku sendiri pribadi bilangnya, Ayu ini sudah sempurna kok. Buat aku gitu. Bagi Yana dan Ayu, kesempurnaan bukanlah tolok ukur untuk menjadi bahagia. Namun kesempurnaan di dalam hati dan tubuhlah yang menjadi utama. Ayu ini sudah sakit fisiknya. Jangan sakiti lagi hatinya. Keduanya berharap dapat tetap langgeng dan saling menyayangi dan berharap segera memiliki momongan. Buat kedepannya sih pasti pengen dapat momongan gitu. Yang pasti nanti aku nunjukin ke anak aku ya emang aku seperti ini. Tidak boleh takut. Bahwa yang mungkin kelihatannya, berbeda dari yang lain. Sebenarnya hatinya juga bakal baik.